Dua anggota kepolisian Polresta Ambon ditangkap setelah menjual senjata api dan amunisi kepada kelompok kriminal bersenjata KKB di Papua. Penangkapan itu berawal saat Polresteluk Bintuni, Papua Barat menangkap seorang warga membawa senjata api pada Rabu pekan lalu. Kapit Humas Polda Maluku, Kombes Polisi Muhammad Rom Ohoyrat membenarkan penangkapan terhadap anggota Polresta Ambon dan Pulau-Pulau Lease yang diduga melakukan penjualan senjata api dan amunisi kepada kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Papua. Kepada sejumlah media, Ohoyrat mengatakan penangkapan itu berawal saat Polresteluk Bintuni, Papua Barat menangkap seorang warga yang membawa senjata api pada Rabu pekan lalu. Dari hasil penyelidikan, terungkap senjata api tersebut dibeli dari Ambon, Maluku. Atas informasi tersebut, Kapolda Maluku Irjen Polisi Refdi Andri memerintahkan Kapolresta Ambon Kombes Polisi Leon Nugraha Simatupang untuk melakukan koordinasi dengan Polresteluk Bintuni dan Polda Papua Barat. Ohoyrat mengatakan setelah koordinasi dilakukan, polisi kemudian melakukan penyelidikan di Ambon dan berhasil melakukan penangkapan terhadap beberapa orang anggota polisi. Jadi gini ya, kemarin ada dari Polresteluk Bintuni ada melakukan penangkapan seorang warga masyarakat yang kedapatan membawa senjata api dan peluru. Kemudian setelah dari hasil penyelidikan, hasil penyelidikan yang dilakukan di sana terkait dengan Polresta Ambon. Bapak Kapolda sudah memerintahkan, Bapak Kapolda memerintahkan Kapoldres Ambon dibekap oleh Polga Maluku untuk melakukan penyelidikan terhadap hal tersebut dan sudah beberapa warga masyarakat termasuk juga anggota polisi yang ditangkap dalam hal ini. Sebenarnya belum saatnya untuk kami rilis ke media. Dan juga perlu kami jelaskan bahwa materi kami belum akan sampaikan secara terbuka ke rekan-rekan media karena sekarang masih sedang dilakukan penyelidikan oleh anggota kami dan insya Allah saatnya akan kami rilis secara terbuka bersama dengan mitra kami. Karena ini juga terkait dengan mitra kami, maka akan saatnya kami ungkap secara terbuka. Sebelumnya, anggota polisi Teluk Bintuni, Papua Barat itu mengungkap seorang warga asal Jalan Merdeka Kabupaten Teluk Bintuni berinisial WT pada Rabu 10 Februari 2021. Saat hendak tertangkap, polisi menemukan satu revolver, satu senjata api laras panjang, 600 butir amunisi berukuran kaliber 3,8 dan satu magasin. Polisi juga mengamankan uang tunai pecahan Rp50.000 senilai Rp450.000, surat keterangan bebas COVID-19 dan satu buah ponsel. Tim Moluka TV melaporkan.